Benawa merupakan salah satu distrik di Kabupaten Yalimo yang menjadi pintu utama Transjaya Pura dan Pegunungan Tengah Papua sehingga sangat rentan terpapar penyebaran virus corona. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya petugas kesehatan yang bertugas di puskesmas Benawa sehingga warga setempat sangat khawatir akan ancaman COVID-19. Penyebaran virus corona yang semakin masif di tanah Papua membutuhkan ketersediaan tenaga medis maupun relawan di wilayah Benawa. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Yalimo juga harus menyiapkan petugas keamanan untuk menjaga akses keluar masuk kendaraan dan manusia di distrik Benawa. Kami untuk Benawa kesiapan-persiapan mengenai penanganan COVID-19 di wilayah Benawa untuk posko sementara sudah disiapkan di jambatan meteor. Harapan kami hari ini mereka bersama sudah datang dan itu isu yang kami sudah dengar dan kami sedang menantikan tapi juga hari ini tidak datang. Maka kapan? Kalau memang itu tidak mau. Berarti kami bukan bagian dari Yalimo. Karena ini tim kesehatan yang harus ada tapi sampai saat ini tidak ada. Dalam mencegah penyebaran virus corona di wilayah Benawa bukan hanya dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi kepada warga akan bahaya dan pencegahan pandemi mematikan tersebut namun harus difasilitasi dengan tenaga dan alat kesehatan. Menyakut COVID saya dapat sampaikan disini saya berterima kasih hari ini kami bisa ketemu dengan atasan kami bagaimana kami mencegah bagaimana kami perhatian serius tentang penyebaran COVID-19. Saya berharap bagaimana cara pemerintah melalui dikasih kesehatan dengan pemerintah harus ada masyiditas dan juga harus ada tenaga untuk masyarakat di wilayah terjaga distrik Benawa. Luther Kenanglem berharap pemerintah kabupatenya Yalimo dapat menseriusi penanganan COVID-19 khususnya di distrik Benawa dengan menyediakan para medis yang nantinya ditempatkan pada puskesmas Benawa. Sementara pelayanan kesehatan bagi warga distrik Benawa hanya ditangani dua bidan dan satu perawat yang lainnya sudah menetap di Jayapura dari kabupaten Yalimo, Papua. Tim Liputan, Jaya TV, mengabarkan.